Pemerintah Kota Pekalongan melalui bagian kesejahteraan rakyat atau Kesra Setda Kota Pekalongan menyeluruhkan bantuan honorarium bagi ratusan lebih non-PNS di Kota Pekalongan. Bantuan berupa uang tunai tersebut diserahkan secara simbolis oleh wakil wali Kota Pekalongan, Salahudin, didampingi kepala bagian Kesra Setda Kota Pekalongan, Mahbub Syauki, kepada perwakilan lebih di ruang amartaset da Kota Pekalongan pada Jumat 3 Desember 2021. Usai menyerahkan bantuan wawalkot Salahudin bersyukur penyaluran bantuan honor kepada lebih bisa berjalan dengan lancar. Wawalkot juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada dedikasi para lebih di Kota Pekalongan yang telah hadir di tengah masyarakat dalam membantu kinerja pemerintah dalam hal kepengurusan memandikan jenazah, memimpin suatu acara, membacakan doa, dan sebagainya. Menurut wawalkot, bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap keberadaan lebih di tengah masyarakat yang perannya tidak semua orang mau melakukan tugasnya. Meski jumlahnya tidak seberapa, paling tidak bantuan ini bisa bermanfaat telah meningkatkan kesejahteraan maupun peran para lebih di masyarakat. Ada pun bantuan yang diberikan sebesar 200 ribu rupiah per bulan selama 4 bulan setiap lebih yang menerima. Tadi sebelum kita menyampaikan arahan, kita berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan masukan masukan-masukan mereka, terus nanti biar dikasih, lebih jauh, lebih besar untuk menyempurnaan penyempatannya. Kemudian harapan kita, para lebih tadi, sudah mengambil peran yang kadang orang lain tidak mau. Kita baru bisa memberikan perhatian sebesar itu, juga diberikan tiap 4 bulan sekali, semoga ke depan bisa kemampuan peruangan daerah naik, kita juga bisa berikan lebih. Sementara itu Kabak Kesera, Sekte Kota Pekawangan Mahbub Syauki menyebutkan, untuk jumlah petugas lebih dan PNS di Kota Pekawangan sebanyak 150 orang, laki-laki maupun perempuan. Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwa penyaluran bantuan honor bagi para lebih ini, merupakan penerimaan honor di catur bulan ketiga, atau periode terakhir di tahun anggaran 2021, dengan besaran yang diterimakan sebesar 200 ribu rupiah per bulan selama 4 bulan sekali. Kota Pekawangan Mahbub Syauki menyebutkan, satu bulan ketiga, yang terakhir, jadi besarannya tiap bulan 200 ribu, lalu 4 bulan, di potong pacak, jadi itu masing-masing lebih menyebutkan, kalau kita, itu 290 ribu rupiah. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.